Waktu di Mesir, orang Israel lupa akan hari sabatnya, sehingga Tuhan harus mentraining mereka di padang gurun, yaitu dengan memungut mana mulai hari pertama sampai hari ke-6. Musa bilang, pungutlah dobel karena besok adalah hari sabat. Seandainya orang Israel tidak lupa, Musa tidak perlu lagi mengingatkan mereka sekaligus melatih mereka saat memungut mana. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nampaknya ini seperti suatu respons terhadap mungkin pertanyaan yang lalu atau mungkin ada jawaban. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Pada waktu Tuhan Allah menurunkan roti mana? Setiap hari ia turunkan dari hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-6 semua boleh memungut dua kali lipat. Hari yang ke-7 tidak ada yang turun sehingga mereka tidak keluar untuk memungut roti mana. Karena Allah menyediakan untuk menekankan kembali kepada mereka konsep yang sudah dimulai oleh Allah dalam penciptaan di mana ia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Dan konsep itu tidak berhenti di sana. Tetapi terus berjalan. Itulah sebabnya waktu Tuhan Allah mau menurunkan akan roti mana itu. Tujuannya adalah di dalam keluaran 16 ayat yang ke-4 disebutkan di sana. Keluaran 16 ayat yang ke-4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar untuk memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Hukum yang mana? Ya untuk menguduskan hari sabat. Dan ini artinya sesuatu yang sudah ada semenjak penciptaan Allah sudah perkenalkan. Disinai nanti itu hanyalah merupakan perjanjian yang ditulis dalam bentuk dua loh batu. Tetapi praktek dari menjalankan mentaati hukum ini sudah dijalankan. Makanya Tuhan Allah katakan supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah pada waktu mana itu diturunkan pada awal-awalnya bukan karena mereka lupa. Makanya Allah mau mengingatkan kepada mereka bukan karena itu hilang dari ingatan mereka. Bukan karena mereka tidak mengingat sama sekali tentang hari sabat. Tetapi lupa bisa juga berarti tidak mentaatinya lagi. Tidak mentaatinya lagi. Apa yang sudah mereka pernah lakukan bahkan nenek moyang mereka ya betul di Mesir. Oleh karena mereka ditindas maka ada banyak hal yang seharusnya mereka bisa lakukan tidak bisa mereka lakukan. Tetapi dalam perjalanan ini Tuhan terus mengajar mereka. Lupa di sini bukanlah lupa dari ingatan mereka. Melainkan lupa dalam arti tidak melakukan apa yang sudah mereka tahu. Makanya di ayat yang ke-28 pada satu hari sabat atau mungkin ini pada sabat yang pertama setelah mana itu turun dikatakan ayat yang ke-27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya tidaklah mereka mendapatnya. Apa yang dikatakan Tuhan dalam ayat yang ke-28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Tuhan tidak katakan berapa lama lagi mereka melupakan. Berapa lama lagi mereka tidak mengingatnya. Tetapi yang Tuhan sampaikan di sini. Berapa lama lagi mereka menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu yang katakan ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Artinya apa? Ini bukan perkara hanya hari yang ke-7 itu. Tetapi setiap hari kita tahu bahwa setiap minggu itu akan bermuara pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya sikap kita setiap hari harus sejalan dengan firman Tuhan. Betul-betul derap langkah hidup kita sejalan dengan derap langkah yang Tuhan sudah perkenalkan. Pada waktu penciptaan sehingga kita selalu mengingat akan pencipta kita. Dalam penghutbah fasal yang ke-12 ayat 1 contohnya mengatakan ingatlah akan penciptamu. Bagaimana kita bisa mengingat pencipta? Yaitu dengan mengingat hari penciptaan. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dan salah satu cara praktis untuk mengingat pencipta kita adalah dengan berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya dalam perintah Allah yang ke-4 keluaran fasal yang ke-20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan mengapa kita mengingat dan menguduskan hari sabat? Ayat yang ke-11 mengatakan sebab enam hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati dan menguduskan hari itu. Alasannya adalah merupakan penciptaan. Mengingat pencipta kita. Saya pikir demikian. Jadi bangsa Israel mengetahui hal itu. Tetapi banyak yang sengaja untuk melupakan. Dan banyak yang bahkan menolak. Makanya Tuhan katakan berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih.